Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel saya Dodi Wijaya Jadi di video kali ini kita kedatangan tamu spesial Wah ini usianya masih muda sekali Cantik luar biasa Minatnya ini jarang sekali anak muda untuk menekuninya Masih muda ya? Masih muda Desainer passion ini dia Langsung aja kita sambit bang Kita sambut ya Ernie Kul Ernie Kul Ernie Kul Apakah berani? Sehat Semakin cantik ya Terima kasih bang Udah bang Dia kan salah satu selegram di Staba Bener gak? Iya 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 Ernie apa kabar udah sampai disini tadi sama siapa? Sama kakak Sama kakak, mana kakaknya? Itu Iya apa kabar Hai Kak Dora ya namanya Iya Kak Dora Ernie ini di channel Youtube kita Ini ada program namanya Talkshow Kebetulan kita mengundang industri kreatif Seperti Ernie salah satunya Monggo dijelaskan latar belakang Ernie Oke nama saya Ernie Sidawru Saya usia 21 tahun Yeay Di Stabat Purnas Kelapa Sawit Blok A nomor 100 Jadi buat kalian yang menjaga nanti boleh datang ke situ ya kan Iya Iya Dimana tadi? Purnas Kelapa Sawit Blok A nomor 100 Oh inget tuh Perumahan Kelapa Sawit Blok A Nomor 100 Nomor 100 Ini masih single gak sih? Masih banget Masih 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 Iya 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 Masih single Aman ya? Aman Jadi ini mau tanya lagi nih Latar belakang pendidikan di dunia desainernya apa? Ernie? Saya pertamanya Masuk di SMK sih bang SMK? Iya SMK 1 jurusan busana butik Oh oke Setelah itu saya Sekolah fashion lagi ke Medan Medan dimana tuh? Yap mode fashion school Apa tadi? Yap mode fashion school Oh oke Iya Terus Saya biasiswa ke Bandung Bandung? Iya Bandung dimana tuh? Di butik Malik Mustaram Jalan apa? Jalannya antapani Antapani Masih dong Luar biasa ya Udah keluar negeri tuh Udah pernah keluar negeri Asia dulu Belum bang doakan lah semoga Amin secepatnya ya Oke lanjut terus Udah ke Bandung tadi Di Bandung berapa lama? Tiga bulan Tiga bulan Di Medan? Di Medan hampir dua tahun karena COVID Oh gitu Jadi baru-baru aja dong? Baru-baru aja Oh oke Setelah itu ada lagi enggak? Setelah itu Selamat dari Malik Mustaram Saya kembali lagi ke Stabat Balik lagi ke Stabat Buka usaha? Iya Nanti boleh tanya-tanya usaha apa ya? Boleh dong Boleh ya Jadi Ernie Kebetulan kita lihat sama-sama Ini banyak sekali Piagam sertifikat Yang Ernie punya Boleh dong disebutkan Salah satu aja nih Pencapaian ini Apa Iya ini dari mana nih? Katanya Ini Masih banyak lagi di rumah Iya bener sekali Luar biasa Bener sekali Berapa tadi usianya? 21 tahun 21 tahun bosku Jadi buat kalian Yang 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 itulah Yang muda-muda Yang muda-muda Yang 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 paling Susah Mendapatkannya Gitu Oke Aku ambil Boleh silahkan Lihat Dimana Yang mana Oke aku pilih yang Piagam Yang merah Iya merah Saya ambil Oke Ini dia Ini saya baca ya Ini Favorit Cap mode Student Iya 2021 ya Ini baru-baru aja Baru-baru aja Nah ini jelaskan Kenapa bisa ini Yang dipilih Dari banyaknya Sertifikat yang ada Sebelumnya kan Memang kalau kita Mendapatkan Sertifikat Ya jangan Pastikan Yang momen Yang sangat Gimana gitu Tapi Menurut saya Momen inilah Yang paling Banyak Kenangan Kenangan Di dalam Diri saya gitu Karena Mencapai ini tuh Bukan hal yang muda banget Wih Apa tuh Yang hal tersulit Apa tuh Yang Ernie Semua temen Sahabat digerakkan Untuk meng-like foto Biar juara Oh ini berarti Acaranya Di Di Instagram Oh di social media Digital ya Oh gitu Terus apa lagi Terus Sebenarnya Saya ada dua orang kemarin Itu kami kayak Ibarat kata Atas bawah Atas bawah tuh ya kan Rupanya pas hari hanya Nama saya menang Tujuan tuangan juga tuh ya kan Siapa yang dipanggil ya Gitu ya kan Rupanya eh saya Jadi Kesan orang tua tuh Gimana Bahagia banget dong Bahagia dong Wih sedap ya Jadi ini kembali lagi Ke latar belakang nih Ernie Anak keberapa sih Anak kedua Anak kedua Anak terakhir Iya kakaknya selalu mendampingin ya Iya dong Selalu Iya 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 Oke jadi Mulai serius dalam Dalam industri passion ini Kapan nih Mulai Sebenarnya saya Kalau soal passion Baru-baru ini aja sih bang Baru berarti Iya baru-baru ini Dulu saya yang minatnya itu di Semana saya di SMA kan Gitu Dari situ mulai munculnya basic Untuk menjahit Passion Oh gitu Suka duka dalam Industri passion ini apa nih Menjalani industri passion Kalau suka dukanya Pasti banyak dong ya kan Salah satunya Salah satunya sih kalau Pernah gak dapet customer yang Cerewek Yang komplit Pernah banget Sampai dibilangkan Ini baju kalau gak cantik Saya campakkan Kamu bisa Sadis banget tuh ya kan Tapi kita kan Ya namanya Kita punya usaha Kasih yang terbaik Kita jual biasa Tetap kita harus Di bawah ya Kasih yang terbaik Artinya itu Tamu tuh ada raja Iya Jadi ketika Hal-hal seperti itu Bagaimana cara Ernie menyikapinya Dengan tenang aja bang Denang tenang aja ya Terus apalagi nih Suka dukanya nih Terus apalagi ya Penawaran harga juga ada Suka dibanding-bandingi kan Oh iya iya Si Pulan Iya Disana murah banget Murah banget Jika belanya segini gitu ya kan Aduh Saya sampai gini Gimana mau murah ya kan Saya punya anggota Bayar mereka Uang listrik lagi belum ya kan Punya ruku sendiri lagi Oh udah punya ruku Sudah bang Oh mengingat tadi Si Ernie Bilang kalau misalnya Ernie udah punya usaha Boleh dong disebutkan Usaha apa nih Oke usaha yang saya jalani Butik Ernie Choll Butik Ernie Choll 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 apa Choll 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 Iya Oke lanjut Baru-baru ini saya buka Sekolah Fashion juga Sekolah Fashion Ini masih usia 21 Banyak kali ini ya Luar biasa Jadi udah punya butik Abis itu buka lagi Sekolah Fashion Lagi Terus Baru Masih tanya sih bang Dua ini Jadi ini mau tanya ini kan ada dua Saya mau tanya satu-satu nih Nah Jualannya ini Di dunia apa nih Di dunia langsung Orang jumpa Atau digital Ada Langsung Ada juga Melalui online Ada juga Jadi kalau misalnya kita mau Desain suatu Baju Busana Boleh dong Sama Ernie ya Nanti boleh dong Minta kontak person ya Boleh Boleh ya Nah oke yang kedua Yang kedua ini Bagaimana caranya Kalau misalnya Ada nih Anak-anak muda Yang mau Jadi Mendaptar Sebagai murid Eh murid ya bahasanya Murid ya Murid itu gimana tuh Harus ngubungin apa Bagaimana prosedurnya Dan bagaimana Bisa langsung datang ke butik Boleh juga dari Instagram Instagram WA Facebook Boleh Jadi Kalau misalnya Sudah mendaptar Apa aja yang diajarkan Salah satunya nih Pastinya Tentang fashion ya Kalau misalnya Fashion misalnya Pola Cara mengukur juga Cara mengukur Bidang badan Iya Tubuhnya gimana kan Buat pola Baru mendesain Cocoknya tuh gimana Untuk orang gemuk Gitu Oh gitu ya Ini kan ada contoh warang Iya ini seperti ini Ini contoh warang Seperti ini kan Ini salah satu Hasil desainer Si Ernie ini Boleh gak dijelaskan Kita berdiri dong Boleh ya Boleh ya Oke Nah ini Kenapa bisa Seperti ini nih Ini kemarin baju saya Pas Fashion show Di mana Di Yapmude Yapmude itu dimana Di Fashion shownya sih Di Hotel Tiara Bang Di Medan Iya di Medan Oke Jadi ini dapet Menang juara Atau bagaimana Menang dari sini Tadi juga Oh ini Ini dia Ternyata Yang disampaikan Si Ernie tadi Ternyata ini dia Hasil karyanya Iya Kenapa ada ini Apa namanya Apa namanya Payet Payet Karena kan Dalam baju itu Dalam sana itu Jika tidak ada penghiasan Kan Monoton ya Iya Nilai keseniannya kan Kurang Jadi dia Kita aplikasikan aja Sama Payet Oh gitu Supaya jadi Seperti yang di Patung ini Proses-prosesnya itu apa aja Iya Pertama Kita baru luluknya Iya Siap di desain Kita bawa desain kita Kita pergi ke Toko bahan Bahan Iya Tapi ini tuh Kira-kira cocok gak ya Gambar aku ini Sama bahan ini gitu Berarti Menentukan gambar Dan bahan itu harus Satu Kesatuan berarti ya Oh gitu Ada gak tips Untuk memilih bahan Ada Salah satunya Kalau untuk pengantin Kalau bisa bahannya Luluknya itu yang Apa gimana ya Saya bilang ya Yang pas di badan gitu Yang lengket lah Di tangan gitu Ngepas Iya Jangan yang kaku Oh gitu Biasanya sih namanya Broker Perancis gitu bang Oh gitu Jadi ini saya lihat Ada nuansa Baju batak Ini apa namanya Biasa juga Batik gorga Batik gorga Batik gorga Iya Kayaknya udah mantap ya Iya ini saya payet full juga Bagian bawahnya Nah kalau boleh tahu Kira-kira untuk Membuat ini Semua Sampai dengan Jadi seperti ini Kira-kira menekan budget berapa ya Boleh disebutkan gak Boleh Boleh banget Pastinya jutaan ya kan bang Boleh secara rinci Kalau jahitnya sih Jahit polos gitu Masih 200 kebaya biasa Oh oke Tapi kalau sudah masuk payet Dia Minimal dari 500 ribu Oh kalau ini sendiri nih Habis berapa Biaya nih Ini kemarin Berapa ya bang Banyak juga makan payet Banyak ya Banyak juga dia Oh berarti yang buat mahal itu Payet namanya ya Oh gitu Jadi yang seperti ini Aku nanya banyak sekali ya Yang ini di jahit tangan apa mesin Menjek tangan semua bang Menjek tangan Kan nampak nih jahitannya Jadi kalau misalnya bapak ibu Yang mau Apa namanya Mendesain Boleh hubungin Ernie Nanti kita kasih waktu Untuk promosinya Masih ada kok Dia bawa contoh Masih ada Iya masih ada lagi Ada bang Ada menunjukin Boleh Silahkan Boleh silahkan Oke jadi ini Hasil karya dari Ernie Ini lumayan mantap looknya Coba dijelaskan nih Kerumitan pembuatan ini Oke Kerumitannya itu yang pertama sih bang Ini kan bahan ulos nih Ulos Iya jadi Nah ini bentar Saya stop dulu Ini kan yang lihat universal Iya Banyak orang yang gak tau Ulos itu apa Ulos itu salah satu Kas orang bata Kas orang bata itu Iya jadi Kalau bahan ulos itu Dibuat untuk menjadi baju Sebenarnya itu Dia harus pakai straflek dulu Straflek Apa tuh straflek Sekolah Kayaknya Iya straflek apa tuh Bahan yang digosok Bahan yang digosok Kayak gosok uap gitu Dia berlim gitu bang Jadi biar ini tuh Kaku gitu Ulosnya Oh gitu Dan tidak mudah Rerak Ulos itu kan Tenunan juga kan Dia bakal rerak Kalau gak di Straflek tadi Gitu Setelah itu Kita lapis lagi Dengan Asiantec namanya Asiantec Iya lapis Asiantec Tingkat kesulitannya dari Yang baju sebelumnya Mana? Kalau tingkat kesulitannya sih Lebih sulit ini sih bang Ini? Iya Alasannya? Karena tadi harus Menyosok lagi Itu salah satu Setelah satunya Luar biasa Ini acara apa nih Waktu festival? Vision juga Vision show Oh gitu Jadi kadang wanjir mahal itu Sudah pasti karena Pai itu yang bagus Gitu Mereknya MGB Ada harga ada barang dong? Ada harga ada rupiah Iya kan? Iya Gak batang pasir aja gitu sih bang Oh gitu Ada pake mutiara juga Jadi Itulah yang buat baju mahal Sebelum jahit ini digambar dulu gak? Iya digambar dulu Di desain dulu Kira-kira untuk proses pembuatan ini Berapa lama waktunya? Sebenarnya sih bang Kalau jahitnya sih Satu hari siap Begitu Tapi yang lama ini Mayat Mayat namanya Karena ini teman-teman katanya di Pakai tangan Pakai tangan Iya bener sekali Ini yang butuh skill tersendiri ya Harus sabar Dan ini dijelaskan juga Di dalam kursus Iya dijelaskan Cara-cara ini Iya dekoratif namanya Jadi teman-teman buat kalian Ini juga akan Jadi suatu pelajaran Yang akan dijelaskan ya Diajarin nantinya Dari gambar Desain Memilih bahan Memilih bahan Cara menjahit Lengkap ya Iya lengkap lah semua guys Tadi kita belum tanya lah Apa itu bang? Kira-kira untuk masuk ke kursus Kursus ya dibilang ya? Kursus ya Itu budgetnya berapa ya? Dia kalau Dasar Sama sekali gak tau nih kan Dari penol 5 juta per tahun Per tahun Per tahun 5 juta Itu pertemuannya setiap bulan Kak Seminggu 3 kali Seminggu 3 kali Itu sama Lokasinya sama di tempat rumah Sama Seminggu 3 kali Sampai dengan setahun Itu biayanya 5 juta Usia Usia Bebas Bebas usia Ada lagi gak biaya tambahan? Gak ada Gak ada Ada latar pendidikan Gak anak sekolahan Boleh? Boleh bisa Belajar-belajar tulis-tulis gitu? Ya ada lah Ada Karena kan gambar dong Iya Kebanyakan ya Iya Karena kan itu mengukur bidang orang Ditulis Iya kan? Lingkar badan Lingkar pinggang Tapi kalau dia sudah punya basic 3 juta 500 Oh gitu Nah untuk pembayarnya itu langsung 5 juta langsung dilunasin Atau bertahap? Sekaruh 50% 50% nya lagi kapan? Kira-kira 4 bulan ke depan Oh gitu Berarti boleh dicicil dong Boleh Jadi tidak memberatkan Capek tadi berdiri ya Capek banget Mpun ada yang minum minum Wih sedap ya Tapi masih semangat kan? Masih dong bang Masih semangat Karena kakaknya Semangat deh Semangat Motivator yang nyata ternyata kakak ya Kakak udah Kakak udah Ini punya Udah masih jombol kakak? Itu kurang tahu Jadi kita lanjut Pertanyaan selanjutnya ya Festival apa yang pernah Ernie Ikutin Dan apa pencapaiannya Yang udah Ernie dapat? Festival Ada beberapa kali? Festival fashion maksudnya Yang pertama Itulah bang Fashion show kan Yang di tadi Yang di Medan Iya Lanjut Baru pemilihan model Di Manhattan Di Manhattan Itu pakai baju Dari saya Oke Terus Yang di desain gitu Iya yang di desain Itu bajunya sekemarin Dipakai sama Ini Putri Indonesia Cuman Oh jadi ini Fashion show gitu ya? Ada dokumentasinya? Ada Nanti boleh Saya kirim nanti Nanti ditayangkan ya? Jadi yang kedua ini Yang di Manhattan Fashion show gitu Tapi hasil Karya Oh gitu Tapi hasil karya Dari Ernie Iya Oh gitu Mantap Ada dapat Juara? Nggak lo bang Kalau itu kan Untuk model Yang juara Oh gitu Lanjut lagi Apa lagi? Baru Photo shoot juga pernah Di Hotel Tiara juga Di Medan juga Di Medan Terus Terakhir kemarin juga Di Bandung Di Bandung Di Bandung Putri Langkar Putri Langkar ya Iya Itu Luar biasa ya Itu Photoshoot juga kemarin Oh kira-kira Dalam menjalankan bisnis ini Ada keluhan jiwa nggak? Nanti biar Bapak Bupati kita Bantu juga Iya Rencana saya sih Pengen banget ya kan Ada acara Fashion show Di Bupati Gimana caranya ya kan Bang itu Semoga lah Mudah-mudahan Step-step Bang Gundim Lihat ini Bang Gundim ya Mudah-mudahan Pemerintahan kita Menonton ini Mudah-mudahan Welcome dia Karena ada Anak muda Yang mantap jiwa Iya kan Dari langkat Dari langkat Punya pemikiran Yang luas Ini luar biasa Ini harus di Asperiasi Apa bang Bahasanya bang? Apresiasi Apresiasi Luar biasa Saya Sebagai Putri Langkat Besar harapan Diadakanlah Fashion show Fashion show ini pun Nggak jadi masalah Yang penting ada aja ya Karena Tanpa kita sadari Banyak ternyata Di langkat ini Putri Langkat yang Mampu Untuk membuat Suatu busana kan Kan nggak ada ruginya sih Kalau orang-orang Lihat juga Hasilkan yang lain Karena ini dampaknya Besar ini Nanti kalau misalnya Bapak Bupati kita Menanggapin Langsung segeranya Tapi nanti Saya mention juga Bapak Sandiaga Uno Menteri Kebudayaan Ya bang Ah itu dia Jadi Bapak Sandiaga Uno Ini kan lebih Aktif di dunia Sosial nih Mudah-mudahan Dia juga Lihat industri ini Dia suka nih Kayak gini nih Karena mengingat Waktu kita Udah lama Durasinya ini Jadi saya kasih waktu Untuk Ernie Promosiin Buti Abis itu Juga sertakan Kursusnya tadi Coba silakan Oke buat teman-teman Kerabat yang mau Jahit baju Yang mau Datang juga ke butik Lihat-lihat dulu Hasil karya saya Boleh Alamatnya Di Jalan Promosi Kelapa Sawit Blok A Nomor 100 Untuk biaya Tergantung budget Tapi kalau mau cantik Mulai dari 500.000 Untuk baju pengantin Saya lagi ada promo ini Apa tuh promonya Dapet apa mobil Enggak dong Lagi ada promo ini Kalau misalnya Mau jahit baju Pengantin Dan martupulnya Masih 3.500.000 Masih 3.500.000 Dan harga sebelum Promo ini berapa Biasanya kalau baju pengantin Aja 3.000.000 Lain martupul Jadi kan Biasanya nih Kalau untuk baju ada Dan baju martupul Mau 4.000.000 ke atas Sampai 5.000.000 Berarti Punya selisih 25% ya Diskonnya ya Promosinya Apa promonya Promosi Itu potongan harga tadi Oh oke Diskon ya Payet yang digunakan Untuk baju pengantin Semi payet Jadi buat teman-teman Buat semuanya yang Ada dimana saja Lain video saya ini Buat yang mau kursus Kalian jangan takut Soal biaya Karena Penutup saya nih ya Jika Tuhan mengizinkan Pasti rejek itu Jalan aja gitu Jangan takut Jadi kalau misalnya Mau kursus sama saya Seperti tadi saya bilang Jika dia mulai dari 0 Tidak tahu apa-apa 5.000.000 per bulan Eh per tahun Pertahun Seminggu 3 kali masuk Jam belajar Hanya 3 jam Oke Kalau misalnya Untuk yang punya basic Udah ada basic 3.500.000 per tahun Misalnya tamatan SMK Iya tamatan SMK Ataupun Misalnya ini Sekolah di SMA nih kan Tapi orang tuanya Memang tahu kan Ada yang penjahe juga kan Jadi tahu dasar-dasarnya Tetap 3.500.000 Oh gitu Ini bisa juga dicicil ya Boleh Bisa dicicil juga Nah kalau misalnya Orang mau mengikuti itu Bagaimana menghubunginya Bisa melalui apa Boleh datang ke butik Langsung boleh 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 dari Facebook Boleh Instagram Whatsapp boleh gak Boleh Whatsapp juga boleh Boleh nanti Boleh disertakan ya Boleh Nanti disertakan disini Jadi buat teman-teman Bapak ibu yang punya anak Yang mau ngikutin kursus Boleh hubungin WA yang ada disini Dan juga bisa hubungin kita Ernie khususnya Di Instagramnya Ernie Call Ernie Collection Dan Facebooknya Ernie Sinauru Karena Ernie ini sosok yang mantap jaya Tapi punya akar-akar yang lain Apa nih motivasinya nih Kalau saya sih Kayak yang saya bilang kan Ya Menurut saya nih Usaya kan semakin bertambah nih Dapan lagi kalau gak sekarang gitu sih Jadi buat kalian yang Mau nanya-nanya Ernie secara pribadi Dia masih jomblo loh Masih buka lawangan juga gak? Masih Masih Boleh daftar boleh Iya Iya Oke jadi Seperti itu aja Talkshow pada malam hari ini Semoga kalian melihat Dapat informasinya Jadi saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Terima kasih Sampai jumpa